Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna hadiri wisuda tahfiz di YPPDA Zimat Dai Indonesia. Dan jangan lupa like, share, serta komentar. WPDA Kampung Cipasir, Desa Jelegong, Kecamatan Rancai Kek, Kabupaten Bandung, pada Sabtu 29 Mei 2022. Wisuda tahfiz atau menghafal Al-Quran adalah suatu proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Quran, yang diturunkan kepada Baginda Rasulullah SAW, dengan cara menghafal di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan, serta dapat menjaga dari kelupaan, baik secara keseluruhan ataupun sebagiannya. Bupati Bandung Dadang Supriyatna dalam sambutannya menyampaikan, bahwa kegiatan wisuda tahfiz, merupakan wadah untuk membentuk generasi Qur'ani yang berahlakul karimah, dan memiliki kualitas kepribadian yang menjadi tambatan di keluarga juga masyarakat. Hadirin, yang saya hormati dan saya makakan, pada kesempatan yang berbagai ini, saya bisa berstaturami bersama keluarga besar yang saya berhentikan penghargian dan dawa adi makna Indonesia dalam rangka wisuda tahfiz, dan staturami orang tua santi, TK, Beben, dan juga SDIT, SMPIT, dan SMIT. Mengapa tahfiz, senaturami ini menjadi waspirat dunia Allah kepada kita sekalian. Hadirin, yang saya hormati dan saya bangangkan, dalam rangka memunjukkan masyarakat Kabupaten Bandung yang agami, tentunya sesuai dengan visi Kabupaten Bandung, yang mana visi saat ini adalah terhubungkan masyarakat Kabupaten Bandung yang pedastean. Jadi pedastean, Bapak Ibu Satayana, bagi, edukatif, dinamis, agamis, dan sejata. Ada misi yang kedua, diantaranya melaksanakan kegiatan, melaksanaan pendidikan dan kesehatan secara adi yang dibat. Dan juga, misi yang keempat, patahkan oleh kehidupan dan kehidupan yang berserahkan, melalui biologasi yang berpunyai ini, dan melalui belakang. Bapak Ibu Satayana adalah salah satu tempat, salah satu kawasan dari muka untuk melahirkan anak-anak bangsa kita. Menjadi anak-anak yang cerdas dan benar-benar berpunyai. Tentunya, apa yang disampaikan oleh Tadi, oleh Tahi Hanang, kalau saya bisa berpiasa menemukan Tahi Nenang, betul apa kata beliau tadi bahwa Tahi Hanang itu adalah pernah bersama-sama dengan saya Tadi. Sasaran dari mulai dari KNPI, Alhamdulillah pada waktu saya menjadi kepadanya, saya juga menunggu, mendorong dan menunggu, dan juga kita anggota BPD keempatan, dan juga kita penderungan provinsi, dan Alhamdulillah saya sekarang sudah menjadi bupati BPD keempatan lain. Besar plan, hatimat merupakan bagian yang kita bisa terlupakan, dan bagian yang mencetak secara. Bahwa dengan akhirnya saya menjadi bupati adalah ada peran daripada yegesan atau peran pesan dan akjiman. Tentu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya hancurkan terima kasih. Atas semua langkah ikhtiar yang dilakukan pada waktu pelaksanaan dari awal sampai saat ini, dan menjadi kami. Dan saya doakan, semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Kenapa demikian? Karena saya yakin bahwa setiap orang yang berpaksana, yang bisa mendorong dan bisa melaksanakan, dan tim politiknya pada waktu kemwajir, dan saat ini sudah terpilih, maka insya Allah, mengandai bahkan kemwajian pahala. Lebih lanjut dadang supriyatna yang akrab di Sapa Kang DS itu menambahkan, para santri dan siswa di Kabupaten Bandung, mempunyai akses pendidikan yang sama. Tidak hanya anak-anak dari kalangan mampu saja, tapi bagi keluarga yang kurang mampu. Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Bandung, Kang DS memberikan beasiswa untuk tiga orang Tafis Quran yang berasal dari Kabupaten Bandung, terutama dari keluarga kurang mampu, untuk melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati di Kota Bandung. Sementara itu, Ketua Yayasan Pengabdian Pendidikan dan Dakwa Atzimat Dai Indonesia Kiai Haji Dai Nanang Kosim Rohmana Sikom MM, yang membawahi pondok pesantren Atzimat Dai Indonesia, ketika dijumpai koresponden info Burinya, mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bupati Bandung Dadang Supriyatna, keacara wisuda tahfis dan silaturahmi orang tua santri, siswa-siswi di Yayasan Pengabdian Pendidikan dan Dakwa Atzimat Dai Indonesia. Selamat menikmati pondok pesantren Atzimat Dai Indonesia, sudah menggelar wisuda tahun ajaran 2021-2022, yang sudah memwisuda 150 siswa dan siswi, ataupun satriwan-satriwati dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Dan Alhamdulillah, namun atas nama lembaga Yayasan TK, mengucapkan terima kasih atas kemangan dan apresiasi dari Bapak Bupati Haji Degang Supriyata, Bapak Sama, Bapak Kandes Jelogok, kemudian Bapak RW, Bapak RT, dan seluruh partisipan yang telah mencustiskan acara wisuda wan dan wisuda wati ini, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan buat kita semua. Dan mohon doa serta dukungan untuk pondok pesantren Atzimat Dai Indonesia, semoga tambah maju, tambah sukses, tambah barokat, perlahirkan para satriwan-satriwati yang soleh-solehah yang berlakul karima. Dan itu sudah berguna bagi bisa bagi orang tua santri. Besar untuk semua orang tua santri, terima kasih atas kepercayaan untuk bisa menyempolahkan putra-putrinya di pondok pesantren Atzimat Dai Indonesia Rancai Kek ini. Dan mudah-mudahan, ibu dan Bapak mendapatkan barokat dari kebaikan, memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren Atzimat Dai Indonesia Rancai Kek ini. Dan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Rancai Kek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami mengajak untuk bisa menyekolahkan dan mesakrenkan anak-anaknya di pondok pesantren Atzimat Dai Indonesia untuk menjadikan para penghapal-penghapal kuran, para pencerapan-pencerapan, yang bisa menjadi ahliat di ilmu yang berlakul karima. Amin. Jawa Barat, silakan datang saja ke Kabupaten Santren Atzimat Dai Indonesia dalam samsat Kampung Cipasir Bumit Bersana Asli, Jawa Barat, Rancai Kek, Bandung. Lebih lanjut, Kiai Haji Dai Nanang Kosim memberikan apresiasi kepada para orang tua Santriwan dan Santriwati yang dapat menghadiri wisuda Tafis ini. Semoga kegiatan ini menjadi momentum bagi anak-anak Santri untuk lebih mencintai dan terus mendalami ilmu Al-Quran. Dari kawasan langit komplek BPA Kampung Cipasir Rancai Kek, Kabupaten Bandung, koresponden info burinya yang terpercaya dan mendunia, melaporkan. Kabupaten Bandung, Kedas, 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 Kedas!